Ketika saya sudah membuktikan, mencoba, dan ini sudah bisa tentunya kita bertanggung jawabkan bahwa Apa yang kita terangkan, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kenyataan di lapang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia Nah kali ini saya ada di lahan melon Dan sempat di video sebelumnya saya juga upload melon Tapi itu budidaya skala percobaan, jadi cuma mencoba sekitar 300 populasi Dan Alhamdulillah hasilnya sesuai spektasi lah Lumayan lah, walaupun disitu ada banyak-banyak kendala yang kita temui Dan kali ini kita sudah mencoba untuk menanam lebih banyak lagi Insya Allah sekitar jumlah 8.000 populasi, sekitar 8.000 populasi untuk melon Nah jadi sistem bertani kalau yang kita gunakan biasanya seperti ini Kita akan coba dulu beberapa populasi, bagus atau tidak Bisakah di tempat ini, di ketinggian ini dengan iklim seperti ini Setelah bisa kita evaluasi baru kita lakukan penanaman dalam skala besar Ya seperti ini Tujuannya apa? Kalau kita langsung tanam dalam jumlah banyak yang kita khawatirkan adalah Yaitu Ternyata iklimnya tidak cocok Ternyata tanaman itu tidak bisa berbunga maksimal di ketinggian sekian Jadi otomatis perlu dilakukan percobaan kecil-kecilan ya Nah percobaannya kita langsung tanam Kita coba tanam beberapa populasi Dan baru setelah memang dirasa berhasil dan banyak Maka kita coba Nah karena ini timun melon polinasian kita tidak tanam 8.000 itu dalam jumlah sekaligus Jadi kita buat 4 gelombang Kenapa? Karena kalau untuk melon polinasi itu yang dikhawatirkan pada saat pelaksanaan polinasi Kita tidak memenuhi tenaga kerjanya Jadi otomatis harus diatur Agar polinasinya tidak sampai terlambat Karena apa? Kalau melon Cucurbit ya Utamanya melon ini Ketika dia terlambat tidak dilakukan polinasi Otomatis bunganya akan rusak dan tidak bisa dikawin lagi Kalau tidak bisa dikawin lagi otomatis Hibriditas bijinya kita akan gagal Kita tidak akan mendapatkan biji yang kita inginkan ya Karena sudah tidak terkawini Kayak gitu Nah ini Jadi dari 8.000 populasi itu kita tanam 4 gelombang Gelombang pertama 2.000 Gelombang kedua 2.000 Ketiga 2.000 4.000 Jadi yang gelombang pertama Ini Sudah sebesar ini Nah seperti apa kira-kira nanti hasilnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sarjana Indonesia Agar Anda terus mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang dunia pertanian Yang tentunya Dunia pertanian yang menggunakan sistem modern Dengan Apa ya Teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita Memanfaatkan referensi-referensi yang sudah ada Kita baca, kita terapkan, coba di lahan Dan untuk penyimak Jadi Anda tinggal Ketika saya sudah membuktikan, mencoba Dan ini sudah bisa tentunya bisa kita bertanggung jawabkan Bahwa Apa yang kita terangkan, apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kenyataan di lapang Jadi NUHOAK tidak ada tujuannya untuk memperbanyak viewer Karena ini memang tujuan kita menggunakan atau apa ya Membuat video ini untuk berbagi ilmu Berbagi pengalaman Agar kita bisa bersama-sama maju Dalam bertani Dan otomatis tujuan akhirnya Ketika seluruh petani Indonesia itu bisa Membudidayakan tanaman dengan baik Otomatis kita bisa bersuah sembada sendiri Bisa mengurangi ekspor Malah sebaliknya kita bisa memperbanyak ekspor seperti itu Nah, ya walaupun mungkin Untuk penyimak ini ketika ada dari saya Penyampaian-penyampaian yang kurang tepat Silahkan Memberi masukan ke channel kita Karena itu otomatis bisa membangun Agar channel kita menjadi lebih baik Itu channel Sarjana Indonesia Jadi untuk saat ini hanya akan menjelaskan tentang itu Tidak menunjukkan spesifikasi tanamannya Ini seperti apa Cara kami seperti apa Karena di video sebelumnya sudah ada Cuma kita akan menunjukkan bahwa Setiap kita mau tanam tanaman Kita perlu lakukan yang namanya uji coba terlebih dahulu Jangan langsung Banyak Jadi perlu proses Kita tanam sedikit dulu Setelah cocok dirasa kita bisa Kita mengetahui sistem budidaya yang pas Baru kita tanam dalam jumlah besar Supaya apa? Supaya tidak salah tanam Oke, itu saja informasi yang bisa kita sampaikan Semoga ini bermanfaat untuk seluruh Raya Cerdas Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh